Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan rakyat di daerah kombat 1 ialah komando basis jihad Lompobatang seperti berikut 1. Sultan Hasanuddin, Peta Penggawai, Lasindrang dan lain-lain pahlawan kemerdekaan bangsa Budis Makassar di masa lalu mereka semuanya adalah pejuang kemerdekaan pejuang Islam yang telah meninggikan rajad bangsa dan ajaran agama Islam yang dianud dan dipatuhinya 2. Dasar negara Pancasila yang ada di muka kita sekarang ini adalah gerak fikiran keduniaan yang akan menyeret dan akan menjerumuskan bangsa kita ke dalam pergelom hidup hewan yang tidak mengindahkan kehidupan moral kehidupan rohani benar bahwa ketuhanan yang menghasilkan adalah salah satu dasar negara Pancasila akan tetapi sila ketuhanan yang ada di dalam Pancasila itu hanyalah sila politik untuk meninabuburkan rakyat beragama di Indonesia yang dijadikan alat propaganda oleh golongan manusia Pancasila untuk mempertuhankan negara Pancasila 3. Gelarajih Utsin Sabirillah di seluruh Indonesia dan di deratan Sulawesi khususnya telah dan sedang menghadapi perkembangan organisasi perjuangan dari pasukan-pasukan geria kepada tentara teratur kepada organisasi pemerintahan kepada organisasi negara ialah negara Republik Persatuan Islam Indonesia yang sedang kita galang berdiri tegaknya pada dewasa ini Saudara-saudara berdasarkan itu semua dengan sangat saya harapkan supaya keseluruhan Mujahidin Ansarullah keseluruhan umat Islam di daerah Kumbat 1 Lempuh Batang hendaknya tetap mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Sultan Hasanuddin mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Pota Penggawai mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan-pahlawan Bukis Makassar dan pahlawan-pahlawan Islam lainnya di deratan Sulawesi Selatan dalam membela kebenaran dan keadilan InsyaAllah Saudara-saudara demikilah harapan saya selanjutnya supaya segenap Mujahidin Ansarullah yaitu anggota-anggota DITII dan rakyat yang pernah berjuang di hutan gunung Jihad Fisabinillah secara gerilya yang menyeberang ke pihak Republik Indonesia Pancasila yang masih tetap berjiah Allah Minded Islam Minded saya harapkan saya anjurkan dan saya perintahkan untuk segera berusaha kembali ke dalam hutan rimba Jihad Fisabinillah sejalan dengan harapan dan anjuran saya di atas ini maka saya beri jaminan kebenaran kepada segenap yang bersangkutan bahwa dengan kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala saya berjanji bahwa saya mengkasirkan diri jika saya akan memajukan tuntutan hukuman kepada segera yang bersangkutan di luar hak di luar perkara hudut dan di luar pribadi Muhammad Baharmad Taliu seorang diri saya tidak mempunyai kebencian kepada pribadi sesama manusia siapapun akan tetapi terhadap Muhammad Baharmad Taliu saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk memaafkannya oleh karena di dalam kitab suci Al-Quran Tuhan langsung menghukumkannya sebagai keperhasilan Saudara-saudara realisasi kandungan maksud anjuran dan ajakan saya di atas ini telah saya instruksikan langsung kepada Panglima Kumbat I Lompobatang ialah Kolonel Muhammad Yurdin Usman Piso bersama dengan kumandan-kumandan bawahannya dan pemerintah-pemerintah tempat dalam daerah Kumbat I Lompobatang untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya InsyaAllah Saudara-saudara Sekianlah Wassalam Bismillahirrahmanirrahim Pernyataan oleh kami Satu Keseluruhan Cuteraan DITI Se-Indonesia 2. Keseluruhan Cuteraan Partai Masyumi Se-Indonesia 3. Perwalian Pemerintah Pusat Republik Persatuan Indonesia di Perantauan 4. Keseluruhan Cuteraan DTII Se-Indonesia 5. Keseluruhan Cuteraan 5. Keseluruhan Cuteraan Muhammadiyah Se-Indonesia 6. Keseluruhan Cuteraan Permesta Se-Indonesia 7. Keseluruhan Cuteraan KGS atau Komando Grup Seberang Se-Indonesia Menyatakan bahwa 1. Perjuangan Cita-Cita DITI Tetap tegak Dan berjalan terus Di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia 2. Partai Masyumi Tidak pernah bubar Dan tetap menggelurakan Cita-Cita perjuangannya Di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia 3. Perwalian Pemerintah Pusat Republik Persatuan Indonesia Atau RPI Menyerahkan kepresidenan Dan seluruh kekuasaan negara Republik Persatuan Indonesia Kepada pejabat halifah negara Republik Persatuan Islam Indonesia 4. Gerakan Pemuda Islam Indonesia Tidak pernah bubar Dan tetap menggelurakan Cita-Cita perjuangannya Di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia 5. Muhammadiyah Tetap mendasarkan Cita-Cita perjuangannya Pada Al-Quran Dan hadis sohih Menolak Soekarno Sebagai anggota Muhammadiyah Dan menolak kerjasama Dengan rejim totaliter Soekarno Yang akan membawa Muhammadiyah Ke arah marhaidisme Berdasarkan maraksisme Aatisme Muhammadiyah 100% Berdiri di belakang Republik Persatuan Islam Indonesia 6. Permesta Tetap berdiri tegak Dan tetap menggelurakan Cita-Cita perjuangannya Menuntut Bentuk negara federasi Indonesia Di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia 7. Perjuangan Cita-Cita KGS Atau hukuman grup seberang Tetap berjalan terus Di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia Pernyataan ini Disusun dan disahkan bersama Pada tanggal 16 September 1963 Oleh 1. Abdul Kahar Muzakar Pejabat Khalifah Republik Persatuan Islam Indonesia Tasnama Keseluruhan Setran DITI Se-Indonesia 2. Ahmad Marzuki Hasan Menteri dalam Negeri Ad-In-Trim Republik Persatuan Islam Indonesia Atas nama Keseluruhan Setran Masyumi Se-Indonesia 3. Hasan Muhammad Tiro Menteri Luar Negeri Republik Persatuan Islam Indonesia Penguasa Perwalian Pemerintah Pusat Republik Persatuan Indonesia Di Perantauan 4. Ahmad Sumarsal Menteri Perhubungan Republik Persatuan Islam Indonesia Atas nama Keseluruhan Setran Gerakan Pemuda Islam Indonesia Se-Indonesia 5. BS Baranti Menteri Pendidikan Republik Persatuan Islam Indonesia Atas nama Keseluruhan Setran Muhammadiyah Se-Indonesia 6. YW Gerungan Menteri Pertahanan Republik Persatuan Islam Indonesia Atas nama Keseluruhan Setran Permesta Se-Indonesia 7. KS Abdul Ghani Menteri Perekonomian Republik Persatuan Islam Indonesia Atas nama Keseluruhan Setran KGS Atau Kuman Grup Seberang Se-Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara Setelah aku pejabat Khalifah Negara Republik Persatuan Islam Indonesia Saya merasa wajib memberitahukan sesuatu yang benar Kepada rakyat Indonesia seluruhnya Dan kepada umat Islam bangsa Indonesia khususnya Iyalah Bahwa kedudukan bangsa kita pada dewasa ini Berada di dalam jurang totalitarisme Berada di dalam penindasan Perkosaan Dan perbudakan negara totaliter Pancasila Berada di bawah telapak kaki Dari seorang diktator garang Diktator dalim bernama Soekarno Bersama dengan golongan manusia Pancasila sesamanya Berbuat senang-wenang terhadap rakyat Indonesia Mempermainkan nasib hidup rakyat Indonesia Mempermainkan nasib hidup kita semua Pada empat tahun lalu Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1959 Ketika Soekarno mencetuskan Manifesto politik gadungannya Soekarno berbuat anak kecil Memperbodoh dirinya sendiri Melakukan penipuan kepada rakyat Indonesia Secara kasar dan terang-terangan Menggantikan dasar mufakat Dasar perwakilan Dasar permusyawaratan yang ada di dalam undang-undang dasar 1945 yang asli Dengan demokrasi terpimpin Yang sama sekali tidak memiliki dasar kebenaran apa-apa Ialah demokrasi terpimpin Yang dijadikan alat propaganda oleh Gorongan Manusia Pancasila Mendudukan rakyat Indonesia sebagai budak belian Dari negara Pancasila yang maha kuasa Demokrasi terpimpin Yang dijadikan alat propaganda oleh Gorongan Manusia Pancasila Untuk mandewakan Soekarno Sebagai dewa agung di atas berbagai macam penderitaan rakyat Indonesia Belum lama berselang Yaitu sesudah berlakunya penyerahan kekuasaan Atas wilayah Irian Barat Dari kerjaan Belanda Kepada pemerintah Republik Indonesia Soekarno Pada tanggal 1 Mei 1963 Maka Soekarno selaku mandataris MPRS Berbuat selenang-wenang Mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup Dengan mempertutung suara rakyat Yang diwakili oleh MPRS 2 MPRS burung kakak tua MPRS bikinan Soekarno seorang diri Tindak perbuatan selenang-wenang Dari diktator Garang Soekarno seperti itu Tidak berakhir sampai disitu saja Di muka sidang Kongres ke-10 PNI Pada tanggal 28 Agustus 1963 Soekarno berkata Selaku presiden Selaku panglima tertinggi Selaku pemimpin besar revolusi Dan selaku mandataris MPRS Jika saya kehendaki Maka pemilihan umum yang akan datang Niscaya akan saya batalkan Demikian Soekarno Demikian Raja Mahadi Raja Dewa Soekarno Meludahi dan menginjak-injak demokrasi di Indonesia Mempermain-mainkan nasib hidup rakyat Indonesia Mempermain-mainkan nasib hidup kita semua Saudara-saudara Segala tindak perbuatan selenang-wenang Dari diktator Garang Diktator Dalim Soekarno itu Sudah sangat jauh merampau batas Dan karenanya Wajib kita batalkan Sekarang dan sekarang juga Insya Allah Saudara-saudara Senjata kebanggaan Soekarno Dan golongan manusia Pancasila Yang berfonatik buta kepada Soekarno selama ini Hanyalah senjata benda mati Yaitu senjata dari benda mati Yang tidak bisa bergerak Dan tidak bisa berbuat sesuatu Jika tidak digerakkan oleh manusia Segala senjata benda mati Yang menjadi alat kebanggaan Soekarno Dan golongan manusia Pancasila sesamanya Yang digunakan memperbudak Dan memperbudak Yang tidak bergerak Dan tidak bisa berbuat apa-apa Jika tidak bergerak Setiap waktu bergerak otomatis Dan sewaktu-waktu Dapat digerakkan secara serentak Dan merata di seluruh pelosok Indonesia raya kita Insya Allah Kesimpulannya Bahwa keseluruhan gunungan Soekarno Bersama dengan golongan manusia Pancasila Yang berfonatik buta kepadanya selama ini Sudah melampau batas Sudah tidak mengenal adab Dan karenanya Wajib kita stop Wajib kita hentikan sekarang juga Insya Allah Jalan usaha untuk menghentikan Segala tindak perbuatan seorang gunung Soekarno Dalam segera bentuk tindak laku negara Pancasila Yang ada di muka kita sekarang ini Ada dua Iyalah Satu Dengan cara baik dan berkebudayaan Maka segera golongan bangsa Dan lapisan masyarakat Indonesia Wajib bangkit selentak Bersatu padu Bau-membau Dan secara bersama Memajukan tuntutan dan desakan kepada Soekarno Dan kepada golongan manusia Pancasila Yang berkuasa Di dalam negara Pancasila dewasa ini Supaya A Segera memubarkan DPR-GR Bentukan Tahun 1959 B Segera memubarkan MPRS Bentukan Tahun 1959 C Segera melebur Dasar demokrasi tertintu Ciptaan Tahun 1959 Digantikan kembali dengan Dasar perwakilan Mufakat Dan permusyawaratan Sesuai dengan jiwa undang-undang dasar 1945 Yang asli D Membatalkan ide Nasakum Ciptaan tahun 1956 Membatalkan pengetapan MPRS Yang mendaulatkan Soekarno Atau Bung Karno Menjadi presiden seumur hidup Ciptaan tahun 1963 Ala demokrasi burung kakak tua S Segera mengadakan pemilihan umum yang benar-benar demokratis Jujur dan adil Dan seterusnya Membentuk majlis permusyawaratan rakyat Dewan bangsa-bangsa Dewan perwakilan rakyat Yang langsung dipilih oleh rakyat Dan juga Pemilihan presiden Kedua Jika cara baik dan berkeberdayaan Ialah cara baik dengan segala sepuan santung Yang kita lalui Dengan penuh kesungguhan Dalam usaha untuk mengakhiri berbagai macam kekecahan hidup Yang dialami oleh bangsa kita diwisah ini Seperti yang saya sarankan Dalam pasal 1 A sampai dengan F di atas ini Ternyata tidak dikendaki oleh Soekarno Tidak dikendaki oleh guangan manusia Pancasila Maka tibalah saatnya bagi rakyat Indonesia seluruhnya Dari segenap lapisan masyarakat Indonesia Ialah guangan bangsa Suku-suku bangsa Pemuda Mahasiswa dan pelajar Kaum cekap pandai Kaum alim ulama Dari segala agama Kaum tani Kaum buru Dan lapisan masyarakat Indonesia lainnya Yang progresif Yang mencintai kebebasan dan kemerdekaan Segenap guangan bangsa Indonesia Dalam bentuk negara federasi Atau konfederasi Indonesia raya Yang demokratis dan adil Untuk sadar Dan bangkit setelah serentak Dan merata di seluruh prosok Indonesia Merapatkan hubungan kerjasama Bau-membau Dan seia sekata Menggelorakan perang kemerdekaan Ialah perang kemerdekaan wilayah Perang kemerdekaan segenap guangan bangsa Indonesia Untuk membebaskan diri Dari perbudakan kekuasaan negara Pancasila Yang ada di muka kita sekarang ini Saudara-saudara Kita semua bukan budak milian Soekarno Kita semua bukan budak milian negara Pancasila Dan karenanya Kita harus berjuang Dan kita harus bersedia berkorban Untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan Yang menjadi hak milik kita semua Ialah kebebasan dan kemerdekaan Yang menudukkan segenap guangan bangsa Indonesia Sebagai bangsa merdeka Berdaulat dan terhormat Saudara-saudara Camkanlah InsyaAllah Tuhan beserta kita Wassalam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!